Pak Subrahan tahu tanggal 10 Januari itu kan ada surat permintaan biaya haji Pak tadi kan? Tahu Pak ya? Ya Pak sekarang. Yang tanggal 10 Januari surat dari Pak Dirjen ke BPKH. Ya, tahu. Tahu kan ya? Nah, di dalam surat ini itu sudah di-state berdasarkan kepres nomor 6 tahun 2024 bahwa alokasi kuota jamaah hajinya sebanyak 213. Ini mengacu kepada kepres. Nah, sementara saya baca di kepresnya tidak mengatur tentang jumlah jamaah, hanya asumsi biaya. Nah, asumsi biayanya mengacu kepada keputusan panjang itu 241. Ketemu langkah 8,2 triliun. Jadi, sebetulnya dari isi surat ini sebelum ada KMA sudah ada keputusan. Tapi tinggal dituangkan. Jadi, sebetulnya kalau dilihat dari aspek ini, Dirjen maupun Direktur sesungguhnya sudah tahu. Menteri sudah tahu juga kalau dari aspek ini. Jangan mengatakan tidak tahu kalau dari surat ini. Oke? Kemudian, pertanyaan saya yang kedua, Pak. Dari tadi, Bapak itu mengatakan ada penemukan di Mina. Solusinya murur. Satu lagi, solusinya adalah pengalian kuota. Yang Bapak usulkan yang mana kepada pimpinan? Pemaparan itu sifatnya usulan atau penjelasan? Penjelasan saja. Oke, dari Bapak. Terus, yang mengambil keputusan siapa? Ya, pimpinan lah, Pak. Pimpinan. Di forum apa pimpinan mengambil keputusan? Kami tidak ikut dalam itu, tidak tahu. Ketika Bapak memaparkan itu kepada pimpinan, itu pimpinan siapa? Menteri sama Dirjen atau Dirjen saja? Pak Dirjen saja. Dirjen saja. Ketika memutuskan ada kuota Rp10.000-Rp10.000 itu diputuskan di volume rapat atau tidak? Saya tidak tahu. Saya terima jadi saja. Terima hasil saja. Oh, yang... Tapi mendengar kabar itu saja? Hanya mendengar kabar? Benar kabar selalu kemudian, apa namanya, dikasih KMA ini untuk diterapkan dalam penyediaan. Oke. Pak, saksi sebelumnya Pak Dirjen itu mengatakan, keputusan membungkus keputusan Rp10.000-Rp10.000 itu berdasarkan rapat dengan bawahan, terutama dengan Direktur Luar Negeri di bulan Desember. Ada rapat, katanya gitu. Yang di situ ada simulasi-simulasi, di simulasi itu, Saudara Direktur mengatakan, ada penumpukan. Betul. Nah, ada penumpukan itulah kenapa oleh Dirjen dijadikan solusi untuk mengalihkan yang Rp10.000 itu dikasihkan ke ONH khusus. Nah, tapi pada sisi lain, di sini tadi ada juga skema murur untuk mengatasi itu. Maka tadi saya katakan, di dalam paparan Bapak itu, penjelasan itu, yang ditulis di situ, murur atau pengalian? Murur saja, tidak bicara soal pengalian. Bisa dikirim besok dokumennya? Paparan Bapak itu. Yang asli, kita bisa audit forensik loh. Tanggal berapa itu, paparan Saudara? Tidak ingat tanggalnya, Pak. Coba dicek lagi. Ya kan? Sebelum itu. Pasti ada itu. Ya kan? Di mana kapatnya? Di kantor, Pak. Di kantor? Kantor di ruangannya siapa? Di ruang rapat, Pak. Ruang rapat. Ada CCTV-nya, Pak? Harusnya ada, tapi kami tidak ngecek. Dari situ sudah ketahuan, Pak. Kalau seandainya dicek dari situ. Dari situ akan ketahuan siapa yang mengusulkan. Jadi Bapak, mendingan ngomong apa adanya. Kalau memang Bapak mengusulkan, tidak apa-apa. Usul itu tidak salah. Usul. Yang salah itu yang mengambil keputusan. Kalau mengambil keputusan pun tidak salah. Kalau tidak melanggar undang-undang. Sebetulnya. Saya kira cukup dari kami. Barangkali yang lain. Pak Pimpinan. Pak Subhan. Saudara saksi. Bahwa Pak Subhan pernah pemaparan di dalam panja. Terkait dengan tempat yang nomor 2, nomor 1, nomor 3. Yang orange itu. Itu kan sudah dipaparkan. Pak Subhan diminta oleh Pak Dijen suruh memaparkan. Tempat itu. Tempat itu. Cukup. Apalagi gitu loh. Oh pernah. Sudah pernah. Pernah. Di dalam panja itu, Saudara saksi memaparkan tempat untuk nanti di Minah. Itu di nomor 2 dan nomor 3. Warna orange. Benar gak? Ya. Cukup kan? Cukup Pak. Kenapa ini kok terus dipindah kuota tambahan yang Rp20.000, yang Rp10.000, yang Rp10.000 dipindah ke Regulil Haji Khusus? Bahwa kita panja itu sudah membahas Rp221.000 ditambah Rp20.000. Artinya, yang 8 persen sebesar Rp19.281 haji khusus, ini direkam loh Pak. Yang Rp221.719 haji reguler. Kan itu dibahas di detail di panja itu. Gunanya panja adalah membahas secara detail menyangkut nanti keputusan itu adalah di biaya haji, BPI. BPI ketemunya angka Rp93.000.000 sekian. Jadi jamaah kena Rp25.000.000, yang sudah tabung Rp25.000.000, ditambah nilai manfaat Rp36.000.000, ya kan? Benar gak Pak? Jamaah akhirnya pelunasan nambahin sekitar Rp29.000.000. Itu angka jelas. Kenapa Bapak beraninya merubah dari keputusan panja dibawa ke Raker, ya kan? Raker dibawa kepada kepresiden menjadi kepres. Ini Bapak gak usah, gak usah muter-muter Pak. Bapak mohon maaf, ini yang kita sampaikan itu tidak hanya bertanggung jawab kepada negara, bertanggung jawab kepada Allah Pak. Ibadah kita itu kalau kita, kita ini ibadah kita kalau sudah berkalikan sholat tahajuh, sholat lima waktu, puasa, senen kemes, puasa, romandun. Kalau ini dibuat hanya untuk bohong-bohongan Pak Iman-Iman, Pak Subhan. Bapak lebih baik selamatkan diri apa adanya sampaikan. Bahwa Bapak selamat termasuk pelaku di dalam rak panja. Dan keputusan Raker, Bapak ikut di dalam. Begitulah Pak. Bapak tadi saya amatikan dari pertanyaan teman-teman ke Bapak. Diam. Bicara bohong, maaf ini. Saya masih apal Pak. Saya mimpin panja Pak. Gitu loh. Jadi tidak ada artinya Pak, itu namanya PMA. Karena PMA diselesaikan setelah panja dan Raker dan kepres. Ada namanya PMA. Ini artinya Menteri melawan DPR, ya. Keputusan DPR, melawan keputusan Presiden. Bapak sangat ikut-ikutan. Itu loh Pak. Terima kasih pimpinan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih.